Terima kasih. Ini, justru kan saya karena kasihan dia orang tuanya udah gak ada, mamanya udah gak ada, saya itu udah anggap dia adik saya sendiri. Apa yang saya makan, itulah yang dia makan. Makanya lah dia kerja sama saya supaya dia bisa bantu-bantu dan dia dapat uang jajah. Eh, rupanya dia bukan malah kerja, dia menduplikatkan kunci kamar saya pribadi, selama 6 bulan dia mengambil semua uang-uang saya. Itu kerugian saya ada sebesar 130 juta. Udah? Dan gitu, itu kami tidak ada masalah. Dan dia mengakui bahwasannya dia emang, saya ada videokan dia, dia mengakui, dia emang dia mencuri dan dia akan memulangkan uang tersebut. Dan dia, tiba-tiba secara pas dia mau pulangkan pagi-pagi itu, gak ada kabar, tiba-tiba dia udah laporkan saya ke kantor polisi dengan luka-luka lebam semua. Nah, saya punya kos-kosan. Nah, Kak, mungkin bisa diceritakan sedikit untuk proses pengenalan dengan si anak ini itu mulai sejak kapan, dalam rangka apa? Kami satu kampung di Jalan Esparmen Gengsao. Saya kenal dia itu dari kecil-kecil. Makanya kemarin kan tadinya dia itu gak bantu-bantu saya, teman dia yang bantu-bantu saya. Karena dia sering mencuri uang temannya, temannya itu merasa gak mau pakai dia lagi. Dia itu tadinya cuma ikut-ikut temannya ini aja gitu, ikut-ikut naik kereta, ikut kemana-mana. Tiba-tiba uang temannya ini sering dicuri, jadi temannya itu gak mau pakai dia lagi. Dia tadinya cuma bantu-bantu aja sama saya, dan dia fitnah bahwasannya kawannya itu suka mencuri gini gitu, padahal dia yang curi uang saya itu. Itu sejak tahun berapa? Itu sejak tahun berapa pak? 6 bulan ke depan ini aja dikerja sama saya. Buru 6 bulan terakhir ya, ada kosmetik ilegal itu gimana kak? Kalau kosmetik ilegal, kan yang dituduhkan itu barangnya kan si inisial app, kan bilang itu barang impor dari Thailand. Sekarang ini selama covid, saya gak jual lagi. Malah ada teman-teman saya, itu kan saya jual sama-sama kalangan India, sama teman-teman saya. Nah, si urup apa ini, inisial app, dia sendiri yang mendagangkan, dia sendiri yang membeli entah di mana, dia sendiri yang mendagangkan sama konsumen, bukan saya. Oh, berarti sudah sejak berapa lama kakak tidak berdagang kosmetik lagi? Selama covid terakhir ini, itu barang-barang yang dibilang ilegal, itu kan barang impor masuk mereka. Selama covid, saya gak bisa berangkat ke Bangkok. Dan sebelum covid, sebenarnya kakak juga sempat ya berjualan kosmetik, tapi itu tidak ilegal. Tidak, saya bawa asli dari bandara kok. Nah, untuk terkait dengan soal penyiksaan yang dituding, itu bagaimana kak respon kita? Nah, untuk terkait dengan soal penyiksaan yang dituding, itu bagaimana kak respon kita? Menurut saya itu gak benar semua. Karena saya juga ada rekaman videonya, nanti bisa dilampirkan di sini. Dia itu dalam keadaan sehat, dia mengakui bahwasannya dia mencuri, mencuri uang saya, mencuri di Hotel Emerald Garden, gak ada paksaan apapun. Dan saya ngomongnya baik-baik sama dia, ganti uang itu, balikkan uang itu, semua videonya ada di sini. Terkait dengan dugaan perselingkuhan itu gimana kak? Nah, di sini saya sangat tidak, dan saya di sini sangat merasa keberatan sekali. Dia kan anak katanya remaja, masa-an dia kalau bekerja sama saya, dia mengakui saya bos, masa-an dia kan anak remaja tentang perselingkuhan orang dewasa, dia bisa mengetahuinya. Saya ini kan istri orang, saya di sini merasa dirugikan, mungkin kami akan buat laporan secara hukum. Itu gak ada, itu gini loh, uruk Mr. F, itu gak bisa kau sanggup pautkan di media, itu masalah pribadiku, privasiku, kau jangan publikasikan. Sekarang kan semua orang bertanya-tanya, siapa Vicky, ini itu, itu kak pantas kau publikasikan, dan kami akan ambil tindak kegas ya. Untuk itu saya akan laporkan dia. Wah, hal serupa juga kak, apa kak? Ada rekayasa lah, orang ini sekarang mau tindas, bela. Gini aja ya pak, logika aja. Saya ini gak ada jejak kriminal, saya di Indonesia ini saya tidak pernah berbuat kriminal. Saya seorang perempuan, umur saya 31 tahun, saya katanya seorang pengacara melaporkan saya dengan 8 kasus. Nah, itu kalau saya tadi ada berantem di sini, di sini, di sini, mungkin saya memang jahat. Yang dia laporkan apa? Adik dia merasa di fitnah. Katanya saya hancurkan rumah di tempat tukang suruhnya, teman adiknya. Katanya saya, semua orang inilah yang buat laporan. Kalau udah gitu, katanya rumah saya itu bolak-balik dibombardir, digerebek bolak-balik sama orang Bepom, sama orang Polda, atas laporan bapak pengacara tersebut. Dan saya sudah mendatangin orang Bepom dan tidak terbukti. Bapak pengacara semua ini 8-8 yang buat gitu. Jadi saya pun bingung juga apa yang mau saya buat. Apa bapak pengacara, ada orang hebat, bisa nindah saya. Saya ini kan seorang wanita umur 31 tahun. Kalau bapak pengacara memang punya masalah pribadi dengan kakak ini, jangan melibatkan saya. Saya di sini merasa pikiran saya itu sangat terganggu. Saya merasa ketenangan saya, kehidupan saya sehari-hari, merasa terbebanin gitu, merasa kayak nyaman gitu. Berarti 8 laporan yang ada di polisi itu, hampir sebagian besar itu adalah keluarga dari pengacara itu, kak? Iya, semua laporan dia. Semua laporan dia, nggak ada pihak luar. Oke, saya bermasalah sama Mr. F. Fajar, kejam kerja. Kalau pencurian yang kakak alami dari dia itu sudah berapa kali? Dia mencuri, dia kan di situ dia bilang ditudi mencuri dua kali. Dia mencuri selama enam bulan bekerja sama saya. Itu betul. Berapa kali, kak? Selalu, setiap hari selama enam bulan itu, hampir dua hari sekali, tiga hari sekali diambil uang saya. Sebanyak satu kali ambil itu tujuh juta, lima juta, tujuh juta, lima juta selama ada enam bulan. Kadang mungkin seminggu ini cuma dua kali. Nanti minggu depannya sekali aja, nanti sebulan sekali, gitu-gitulah terus-terusan. Lantas, kenapa kakak nggak melaporkan itu ke polisi atau gimana penyelesaiannya pada waktu itu, kak? Kan ada, nanti saya kasih video ke tribun ya, ke wartawannya. Itu pun udah memang saya laporkan. Saya maksudnya gini loh, itu kan adek-adekan saya, gitu. Saya ini kan maksudnya bukan saya bela diri saya, saya baik ya. Di situ ada saya bilang, balikkan uangnya. Kan karena dia suka main judi game online, gitu. Jadi di handphone itu pun udah saya ambil, ada terbukti uang di HP dia itu ada 20 juta. Dan HP-nya itu sendiri dia kasih sama saya. Pas saya mau cairkan dananya itu, dia udah ganti pin lagi pake HP lain. Nah, dan saya bilang di situ, ayo lebih bagus kita ke kantor polisi biar clear semua. Dia ada buat video pernyataan dia sendiri ngomong, dia nggak tahu bahwasannya itu direkam. Jadi dia kan bilang, dia dituduh, dipaksa katanya, dipaksa supaya dia mengakui uang curian itu. Padahal dia nggak tahu itu lagi direkam posisinya. Di situ kan dia mengakui, kalau dia memang mencuri uang saya semuanya. Jadi dia memang nggak ada dituduh. Oke, untuk langkah hukum kita ke depan, apa yang akan dilakukan, Bang? Nah, jadi baik, disini saya sampaikan selaku kuasa hukum dari pihak bela. Yang pertama sekali saya mau menanggapi tentang beredara video, ataupun juga berita yang menyatakan seorang anak Diani Aya tadi, atau ini siap tadi. Bahasanya itu kalau kami bilang, itu syarat penuh dengan rekayasa. Karena terakhir berbisa dengan pihak bela pun dia baik-baik saja. Bahkan pun yang seperti dikirptakan dia mengenai sepeda motor maupun HP yang dirampas itu tidak benar. Itu buntut dari jaminan si anak tersebut memelunasi hutangnya. Yang dia bilang diambil uangnya tadi, uang yang diambil, dia memegang cirugian. Dengan catatan, itulah jaminannya. Nah, dia sendiri yang mengantarkan sepeda motor tersebut dengan HP. Jadi tidak benar itu dirampas. Nah, terkait dengan kasus pencuriannya, juga sudah kita laporkan itu. Inisial F tersebut ke kantor polisi. Di Polres itu telaporan tertanggal 30 November 2021, Sudah telaporkan atas nama inisial F tadi lah, anak tadi. Jadi kita tinggal menunggu pihak kepolisian untuk menindaklanjuti, ya kita percayakannya kepada pihak kepolisian. Setelah ibu, ini kan terkait laporan si anak... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.